Berikut cara memperoleh SKP sebagai narasumber di Satu Sehat. Ketik Satu Sehat pada Google atau Safari, lalu klik Search. Pilih Satu Sehat pada hasil pencarian. Masukkan email, password, dan capcah lalu klik Masuk. Lalu kita akan masuk pada beranda utama Satu Sehat. Klik garis 3 pada bagian atas kiri. Pilih SKP Platform. Pilih Pengelolaan SKP. Pilih Izinkah, jika muncul pop-out seperti ini. Lalu kita akan masuk pada beranda utama SKP Platform. Pilih garis 3 pada kiri atas layar. Pilih Formulir SKP. Lalu pilih Formulir Pengisian. Ketik Narasumber pada kolom kata kunci kegiatan. Pilih Pembelajaran pada kolom ranah kegiatan. Klik Search. Scroll ke bawah untuk melihat hasil pencarian. Pilih Satu jika kita Faculti pada simposium dan pilih Dua jika kita Faculti pada workshop. Klik Input pada kolom Acian. Masukkan judul kegiatan, tempat kegiatan, area kegiatan, dan lainnya seperti terlihat pada layar. Informasi judul, jumlah SKP, dan lainnya bisa dilihat pada SK seperti terlihat di layar. Kopi informasi pada SK lalu paste pada Formulir SKP di Satu Sehat yang sebelumnya kita buka. Isi lokasi kegiatan. Pilih Internasional pada kolom area kegiatan. Ketik Pergi pada kolom penyelenggara. Upload file SKP di kolom dokumen bukti. Pilih Dokumen SK. Isi total lama kegiatan dalam satuan jam. Isi tanggal mulai dan akhir kegiatan sesuai yang tertera di dokumen SK. Isi nilai SKP sesuai dengan yang tertera di SK. Untuk simposium, SKP peserta 16, SKP pembicara 18, dan SKP moderator sebesar 17. Lalu klik Simpan. Jika data diisi dengan benar, maka akan keluar informasi proses pengajuan SKP sukses. Mari kita berdoa agar Kolegium segera verifikasi dan aprof formulir pengajuan kita, sehingga SKP di laman Satu Sehat kita bertambah dan bisa mencapai target. Amin. Terima kasih telah menonton!